Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemanasan global Nama saya Nafisa Aureli Asifa dari Absen 25 Nama saya Gisela Putri dari Absen 7 Nama saya Maula Aulia Shantika Absen 17 Nama saya Afi Putra Indriana dari Absen 11 Pemanasan global atau dalam bahasa Inggris global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara Atmosfer, laut, dan daratan bumi Perubahan iklim ini mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam waktu jangka yang panjang Berikut aktivitas manusia yang dapat menyebabkan global warming Yang pertama ada menebang pohon Semakin berkurangnya pohon maka semakin banyak CO2 yang naik ke lapisan ozon Yang kedua ada asap kendaraan bermotor Asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor jika terlalu banyak akan naik ke lapisan ozon Asap hasil pabrik industri Asap hasil industri biasanya mengandung banyak zat berbahaya Salah satunya karbon dioksida dan karbon monoksida Selanjutnya efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi Yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer Menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi Dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna Keluar atmosfer Berikut ilustrasi efek rumah kaca Ilustrasi pertama yaitu panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasi bumi Ilustrasi yang kedua yaitu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer Yang ketiga panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer Ilustrasi berikutnya yaitu ilustrasi efek rumah kaca Yang dimana panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi Berikutnya adalah lapisan ozon atau O3 Ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di atmosfer Tersusun oleh tiga molekul oksigen atau biasa dilambangkan dengan O3 Fungsi lapisan ozon sendiri adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari Apa yang akan terjadi jika lapisan ozon menipis? Yang pertama, penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi Yang kedua, penipisan lapisan ozon juga mengakibatkan meningkatnya suhu bumi Selanjutnya, apa yang menyebabkan lapisan ozon tersebut terus menipis? Yang pertama, meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon atau BPO seperti CFC dan HCFC Yang kedua, meningkatnya karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik Selanjutnya adalah penggundulan hutan turut berkontribusi lantaran kemampuan pohon dan hutan dalam menyerap gas-gas pemicu kerusakan lapisan ozon Karbon emission atau emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti Karbon dioksida, selar, bensin, LPG, serta bahan bakar lainnya Penyebab emisi karbon Penyebab emisi karbon yaitu penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan manusia Dampak dari emisi karbon, meningkatnya suhu bumi per tahun, timbulnya berbagai penyakit baru yang berevolusi Dan kegiatan pertanian, kehutanan, pariwisata, dan lainnya dipengaruhi oleh cuaca yang tidak pasti Protokol Kyoto Protokol Kyoto merupakan salah satu kesepakatan internasional mengenai pemenasan global Protokol ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 Yang mengatur peraturan bagi industri maju untuk mengurangi emisi sebesar 5,2% dari tingkat tahun 1990 Terdapat tiga mekanisme Yang pertama, joint implementation Dijalankan untuk negara-negara Annex I atau negara yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca Sejak revolusi industri agar memberikan pengalihan emisi gas rumah kaca melalui sebuah proyek-proyek yang rendah emisi gas rumah kaca Yang kedua, clean development mechanism Yaitu, mengatur penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerjasama yang dilakukan antara negara industri dengan negara berkembang Hal ini ditujukan agar negara Annex I bisa meraih target emisi gas rumah kaca dengan menggunakan program-program pengurangan emisi gas rumah kaca Yang ketiga, emission trading Yaitu, dijalankan untuk melakukan perdagangan emisi bagi negara-negara industri Sehingga memberikan peluang bagi negara anggota untuk menjual emisi gas rumah kaca kepada negara lain yang belum dapat memenuhi target Paris Agreement Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 Tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change Dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016 Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemenasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius Dan untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai beberapa banyak emisi karbon dioksida yang akan dikurangi Pada bulan Desember 2015 lalu, Presiden Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi perubahan iklim dunia Yang biasa disebut UNFCCC COP21 Paris Dan mengumumkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 24% dengan upaya sendiri Dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional Komitmen tersebut diukur dari proyeksi bisnis AS Usual Selanjutnya, Kesepakatan Internasional tentang Pemanasan Global 1. APCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change 2. Protokol Montreal 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate Selanjutnya, dampak pemanasan global 1. Sulitnya memprediksi cuaca Misalnya, musim kemarau dan musim hujan tidak dapat diprediksi secara tepat 2. Naiknya permukaan laut Misalnya, naiknya permukaan air laut karena kutub selatan dan utara bumi mengalami pencairan 3. Kepunahan spesies akibat kerusakan ekologi Contohnya, beruang kutub yang kehilangan ekosistemnya 4. Dampak terhadap manusia Misalnya, merambaknya bibik penyakit dan berkurangnya lahan pertanian untuk menghasilkan pangan Selanjutnya, upaya untuk mengurangi pemanasan global 1. Melakukan penghematan listrik 2. Melakukan reboisasi atau menanam pohon 3. Tidak menebang pohon sembarangan 4. Mengurangi penggunaan alat yang mengandung CFC 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil 6. Menggunakan energi alternatif Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh